Intro Halo membro Ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan berbagi lagi tip Triknya yang semoga kalian bisa memanfaatkan Dan sesuai kondisinya di Ragnarok Online ini Gue baru main juga Dan semoga teman-teman bisa mengambil informasi yang gue kasih Walaupun agak sedikit panjang Karena gak mungkin gue potong-potong Biar kalian lebih jelas lagi ya bro ya Bagian utamanya gue coba konfirmasi untuk mengenai level Di level 50 ini gue bisa ngebuka untuk Asian yang piramid ke dungeon ketiga Tapi gue butuh armor Otomatis gue harus ngumpulin koin untuk gacha Biar gue dapet equip secara gratis ya Semoga gue bisa dapet sesuai apa job yang gue punya Nah mungkin teman-teman juga bisa ngumpulin dari questnya COC Yang kalian bisa terus lakukan setiap hari Sampai koinnya mencukupi Untuk level 50 ini gue butuh 55 koin Jadi untuk 5 hari ke depan Dan gue kebeneran dapet steel armor yang memang bisa gue pake Ini sebenernya steel armor ini dari gacha ya Catetannya Kalian gak bisa di sell Gak bisa dijual Jadi otomatis harus kalian pake Kalau gak Kalau gak kepake barangnya Ya kalian harus lebur aja Untuk dimanfaatkan kembali Nambah koin gachanya kembali Oke mungkin gue udah ngumpulin hampir 1 minggu ya Jadi sekitar ada 220 koin Berarti gue 4 kali muter Untuk digachanya mesin Dan kebeneran gue dapet beberapa item Seperti glorious bracelet Terus tadi baju armor Ya gue sebenernya butuh banget adalah senjata one handed ya Karena gue pake tameng juga Ya semoga gue dapet nih di yang ketiganya untuk gacha Selain dari ring ya Yang gue perluin adalah Ya tameng Yang memang untuk level 50 ya bro ya Nah ini nih Ini apa ya Ini kalau gak salah Two handed mabro Aduh sayang Nyaris mabren Ya moga lah Ini gue kalau gue hancurin nih Kayaknya jadi apa ya Mungkin untuk koinnya lagi Berapa banyak ya Nanti kita lihat Sepenting apakah barangnya Karena dari jumlah koin yang nanti dilebur Di dismantel Itu keliatan jumlahnya Ini satu lagi gue untuk Apa Untuk gacain Semoga memang Bisa gue Pake mabro Ya agak Hoke-hokean gitu Daripada nungguin untuk Nyari Di Monster ya Susah banget Glorious ring Oke ini untuk str pasti kepake Cuman gue harus upgrade dulu Sampai nunggu Melebihi dari ring yang gue Udah upgrade ya Udah di refine juga Udah di enchant juga Jadi ya Enggak maulah kita harus Kemodal lagi ya Nambah Mungkin kalau gak di transfer Memang ada transfer status Jadi gak usah khawatir Kalian kalau yang barangnya Udah gak Kepake Terus kalian harus upgrade Kalian tinggal transfer status aja Ini cuman karena memang berbeda jenisnya Jadi gue gak mungkin bisa transfer Status dari item yang gue pake Jadi ya Sayang juga lagian Untuk Apa namanya Untuk ringnya rata-rata Gue udah pake Colok kartu ya Kartu gratisan Yang memang dibagiin Di awal-awal permainan Dan itu gak bisa dijual Mau gak mau Yaudah Gue manfaatin Biar gue gak cacat-cacat amat Karena untuk merchant ini Agak susah ya Untuk blacksmith Levelingnya Karena damagenya Sangat kecil Mungkin job-job favorit Teman-teman Gak usah ngebahas Di tempat Konten ini Karena posisinya berbeda Posisinya berbeda Dengan teman-teman yang lebih seneng Banyaknya main di hunter Ataupun Mage Yang memang damagenya Super Super overpower ya Jadi mau gak mau Gue harus Ngemodal Diamond Crystal Untuk Ngebuka loadout baru Yaitu statusnya Di reset ulang Dan itu membutuhkan Crystal sebanyak 5000 Nah Jika udah kosong gini Kalian bisa cari sendiri Informasinya Ataupun kalian coba aja Untuk masing-masing Tiap job kan berbeda ya Mana yang harus lebih Ditingkatkan Ataupun secara Instant Disitu dikasih tahu Untuk Rekomendasinya Dari GM Di episode sebelumnya Gue udah informasi Kalau memang kalian Gak Gak terlalu hafal Gak ngerti Yaudah kalian ikuti Rekomendasi Karena itu Rekomendasi pasti Yang terbaik Sedangkan Kalau yang kalian Otak atik sendiri Itu biasanya Menyesuaikan dari Armor yang kalian pakai Oke Tes ancient dulu Gue pengen tahu Beberapa armor Yang gue dapet Dari gacha Dan gue udah upgrade juga Walaupun belum maksimal ya Sesuai dengan Kapasitas gue juga Gak terlalu Gege-gege amat Tapi yang pasti Gue coba untuk Masuk ancient pyramid Karena di level 50 ini Di quest utamanya Udah bisa kebuka Dari permata merah ini Semoga gue Bisa dapetin Dropan Kalau memang Bosnya bisa terbunuh Tapi gue Gak tahu juga Belum hafal Apakah ini bosnya Susah Ataupun Sangat susah Karena gue lihat Equip-equip yang standar Di server yang gue pakai Di gaya maja pahit Gak terlalu pada GG Jadi memang Benar-benar butuh Kekompakan tim Dan cukup sulit juga Ini gue tes Dan ada permasalahan sedikit Dari layar yang gue pakai Mungkin karena emulator gue Jadi gak terlalu Nyaman pada saat gue mainin Agak sedikit kagum Oke Kita skip-skip aja Yang penting nanti kita tahu Bagaimana Bossing nya Gue gak terlalu pede Karena memang Equip gue ini Baru upgrade level 3 Nah kan Modar Gebling Kok bisa gitu ya Bisa hancur dong Otomatis kalian harus rapet Dengan temen-temen kalian Pada saat waktu Mau Masuk dungeon ini Di dungeon piramid ini Agak susah juga Agak kurang GG Ya bocor ya Di lap 5.1 aja Itu untuk Jobnya yang TB Juga Agak bocor Gak ngerti Gue settingan Equip mereka Itu kayak apa ya Oke Ini buat temen-temen Yang baru gabung Makasih banyak Yang udah kasih like Dan subscribe nya ya Tolong dibantu Karena memang Kalian nanti bisa Live chat dengan gue Pada saat nanti Kalau gue live streaming Ya Semoga bisa Bermanfaat Apa yang gue kasih Dari video Ataupun pada saat live streaming nya Informasi yang diberikan Gue pasti usahain Seupdate mungkin Dan gue gak so tahu Sesuai dengan Informasi dari temen-temen Yang udah mengalami Hal yang kita Pertanyakan nantinya Damagenya bener-bener Sakit Dari Unchained piramid ini Sebenernya Kayaknya di level 50an Belum terlalu Worth it ya Ataupun jadinya Wasting time Tapi gue buktiin aja Biar kalian lebih yakin Bahwa memang Di level ini Kayaknya di atas Level 50 ya 55 Ataupun rata Sampai level 60 Kayaknya baru Baru lancang Oke Ini dia Buasnya bro Memang agak susah nih Keliatan Awal-awalan tuh Gue kadang-kadang Suka kaget Karena ada Seperti kumbang Waktu dulu Di Yang bug itu ya Yang kumbang emas itu Kalau yang hard modenya itu Bisa ada stunnya bro Nah ini pun Nah ini Kayaknya dia ngeluarin Power yang baru Ataupun Nelak buahnya Biasanya suka gitu Dia ngeluarin Nelak buahnya Gue khawatir juga ya bro Ini susah ya Pasti jadi Masalah ini Kalau misalkan Nggak kompak Nah kan Itu stunnya Gue nggak ngerti ya Anjir Parah bro Itu berarti Memang untuk Standar armor Yang akan kita pakai Untuk masuk ancient pyramid Ini Nggak mungkin yang biasa Itu minimalnya Udah Di Apa namanya Udah di level Tinggi Minimalnya udah Upgrade ke 60 Ininya Apa namanya Equipnya Armornya Terus senjatanya Memang udah Mentok juga Di Enchire Di apa Di Level 4 Ataupun Level 7 Malahan Oke Karena memang Cacat Gue masuk Di Piramid Jadi Gue cobalah Untuk building Armornya Ya bro Sebenernya Ini Gue belum Terlalu penting Tapi gue pengen Tahu Mungkin kalian juga Belum pada Tahu Gue lihat Game Game ini Masih baru Dan Cuma Sedikit orang Yang Memahami Untuk pola Permainannya Terutama Dari sistem Jenis Untuk Upgrade Senjata Di Senjata Senjata Yang GG Ya bro Ini Gue coba Usaha Apa Gue paksain Aja Gue pengen Tahu Juga Ini nanti Fungsinya Mungkin Untuk Upgrade Shadow Weapon Yang Memang Gue Dapet Dari Quest Dari Quest Kalian Kan Pasti Tahu Ya Untuk Shadow Yang Kalian Pilih Itu Ada Tiga Bagian Senjata Nah Ini Salah Satunya Senjata Memang Untuk Two-handed Makanya Gue Coba Lebur Nanti Mungkin Kedepannya Gue Bakal Punya Dan Harus Punya Sepertinya Untuk Two-handed Karena Damagenya Sangat Sakit Untuk Saat Ini Gue Pake One-handed Damagenya Sangat Cacat Sekali Untuk Blacksmith Oke Nah Sebenernya Untuk Pembelian Pada Saat Kita Mau Smelting Ini Error Ya Kayaknya Karena Barusan Jumlahnya Masih 44 Padahal Gue Udah Tambahin Udah Beli Oke Oh iya Dia Kembalikan Lagi Yang Udah Di Upgrade Untuk Bahan Upgrade Mining Itu Dibalikin Ternyata 156 Oke Cuman Senjata Jadi Hancur Gue Cek Pasar Mana Yang Gak Kejual Ini Gue Manfaatin Aja Karena Gue Butuh Untuk Nyoba Lagi Pending Mesin Semoga Beruntung Juga Karena Gue Butuh Satu Lagi Item Kalaupun Gak Senjata One Handed Minimalnya Gue Dapet Talismen Oke Gue Ancurin Dulu Semualah Karena Gak Kejual Jadi Kalian Juga Kalau Mau Jual Jangan Konyol Juga Kalau Udah Ada Angka 99 Antri Itu Kalian Ada Kemungkinan Dalam Tiga Hari Gak Ada Yang Kejual Barang Jadi Untuk Standar Di Level 40 Banyak Banget Yang Jual Mendingan Lo Ancurin Aja Nih Gue Dapet 31 Koin Dan Gue Tinggal Nambahin Sekitar 24 Koin Untuk Nyampe Di 55 Sebentar Sebentar Cek Jumlah Totalnya Gue Gak Bingung Mana Tadi Oke Oh Ini Totalnya Udah 51 Berarti Enak Gue Tinggal Nambahin 4 Biji Aja Bro Oke Kita Coba Lagi Untuk Mercer Karena Gue Bukan Apa Gue Manfaatin Pending Mesin Dan Koin Ini Karena Posisinya Gue Mau Cari Barang Di Equip Level 50 Sayang Rata Rata Harganya Masih Mahal Juga Di Pasaran Ya Iseng Aja Ini Sambil Nyari Gratisan Mau Gajah Hoki Dapet Yang Aneh Gitu Ya Kan Kalian Bisa Cek Untuk Rinci Silahkan Lihat Di Merchand Ini Merchand Gacha Mesin Pending Ini Gue Udah Beberapa Kali Coba Dan Memang Barang Barang Rata Kepake Kalaupun Dilebur Gak Terlalu Jauh Nombok Nya Bro Aduh Oke Black Aduh Stop Ya Yaudah Skip Gue Coba Ini Lagilah Gue Ancurin Lagilah Jadi Dismantel Ya Karena Saya Gak Kepake Juga Dan Gak Bisa Dijual Juga Bro Lumayan 27 Wih Jangan Itu Jangan Oh Itu Pun Bisa Dikembalikan Ya Ininya Upgradenya Bahan Upgradenya Oke 27 27 Yaudah Gue Tambahin Kurangnya Karena Gue Masih Ada Stock Gue Rajin Banget Ngerjain CoC Karena Memang Untuk Bonus Coin Ini Setiap Beres CoC Kan Dapat 10 Coin 10 Coin 10 Kumpulin Ini Ini Iseng Aja Karena Main Game Ini Tidak Bisa Terus Lanjut Langsung Dihajar Ngegeber Ya Untuk Leveling Dan Lain Lain Kalau Abisnya Odin Itu Akan Berasa Pada Satu Leveling Kamu Lama Oke Kita Gacha Lagi Ini Pasti Hoki Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Mabro Glarya Stack Ada Apa Nih Mantap Mabro Strength Strength 21 Amat Vitality Oke Gue Transfer Lagi Ke Talisman Yang Sebelumnya Gue Pake Ya Lumayan Laya Ngirit Ya Inilah Kesenangannya Di game Ini Sebenarnya Banyak Banyak Pola Pola Fitur Yang Yang Memang Cukup Membuat Kita Sibuk Untuk Mencari Target Pencapaian Gue Pengen Tau Juga Ini Oh 60 Ya Gila Men Kalaupun Didismantel 60 Itu Balik Modal Sebenernya Ya Tapi Bakal Susah Lagi Kalau Gue Lebur Ini Belom Tentu Dapat Lagi Hal Yang Nah Ini Sekarang Gue Mau Untuk Pengen Tau Di Craft Ini Upgradenya Itu Jadi Imperial Guard Attack Manual Itu Buku Bentuknya Bro Dan Mungkin Untuk Statusnya 28 Cuma Naik 7 Serius Ini Gila Cuma Naik 7 Poin Strength Dan Vitality Tapi Nyarinya Susah Bro Itu Ada Equip Stroll Fury Stroll Fury Hah Gila Harganya Mahal Satunya 743 Dan Orang Gak Ada Yang Jual Ini Cuma Ada Empat Biji Apa Apaan Ini Bro Gue Harus Nyari Kemana Ini Pastikan Eh Yaudah Skip Kayaknya Gak Bisa Dipaksain Bro Otomatis Gue Coba Langsung Transfer Start Aja Transfer Start Eh Salah Mana Tadi Glorious Attack Medal Oke Gue Transfer Aja Nyesel Tadi Tahu Gitu Gak 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 Tempah Tahu Ujung Ujung Harus Ditransfer Gak Apalah Oke Tadi Gue Sempet Enchant Juga Cuma Dapet Look Dari Glorious Tapi Yang Adventure Manual Gue Tadinya Punya Strength Akhirnya Dituker Gak Apalah Makasih Banyak Guys Yang Udah Nonton Yang Udah Nongkrong Maaf Sekali Kalau Memang Ada Salah Kata Atau Informasinya Kalian Cukup Sharing Aja Makasih Semuanya Yang Udah Like Dan Subscribe Channel Gue See you In the Next Video Dadah Bye Bye Mabru